Terlibat pencucian uang Rafael Alun, ciri-ciri artis inisial R terbongkar, orang kaya baru. Terlibat pencucian uang Rafael Alun, ciri-ciri artis inisial R terbongkar, orang kaya baru. Kasus pencucian uang yang menyeret nama mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo tampaknya sebagian ramai mencuri perhatian. Pasalnya, kini kasus ini dilaporkan melibatkan beberapa nama baru yang berasal dari dunia hiburan tanah air. Artis dengan inisial R telah dilaporkan kepada KPK oleh Indonesian Audit Watch atau IAW baru-baru ini. Dilansir dari unggah nakul Instagram, atlambedanu, terungkap beberapa ciri-ciri dari artis inisial R yang sedang viral ini. Menurut keterangan dari pihak IAW sendiri, sosok artis R yang dilaporkan terkait pencucian uang Rafael Alun ini, ternyata orang yang baru menikmati kekayaan. Sekretaris Indonesian Audit Watch, Iskandar E. Sitorus menyampaikan, sosok artis R yang ia laporkan ke KPK merupakan orang kaya baru, kata narrator dalam video yang dibagikan. Selain itu, sosok R ini disebut memiliki dan mengendalikan sebuah bisnis dengan modal yang benar-benar besar, mencapai sekitar Rp170 miliar berasal dari modal sebesar itu. Nilai bisnis yang dihasilkan dilaporkan mencapai triliunan rupiah. R disebut mengendalikan bisnis dengan modal dasar sebesar Rp170 miliar dan nilai bisnisnya mencapai triliunan rupiah, tambah narator. Tak hanya sosok R ini, beberapa artis tanah air lainnya juga terseret kasus pencucian uang Rafael Alun. Setidaknya ada sekitar 25 artis, yang tiga diantaranya adalah band-band ternama asal Indonesia. Terima kasih telah menonton! Bisnisnya dituding hasil pencucian uang Rafael Alun, Tafi Ahmad bongkar sumber kekayaannya. Bisnis dituding hasil pencucian uang Rafael Alun, Tafi Ahmad bongkar sumber kekayaannya. Ia bahkan menegaskan bahwa ia gantinya sudah hebat. Di senter kondal, Rafi Ahmad akhirnya buka suara soal tudingan miring yang menyerupkan bisnisnya. Meski menanggapinya dengan santai setelah dikaitkan sebagai artis air. Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, namun Rafi Ahmad tegas membantah tudingan tersebut. Kasus tindak pidana pencucian uang atau TPU yang mencerat Rafael Alun turut menyeret sosok artis air. Publik membuat spekulasi sosok artis air itu adalah Rizky Dilar hingga Rafi Ahmad. Meski namanya ikut dikaitkan dalam kasus Rafael Alun, suami dari Nagita Slavina itu tak mau ikut panik. Ia gak paniklah ucap Rafi Ahmad dikutip dari tayangan FPFP di Youtube Trans 7 Official. Bahkan bapak dari dua anak itu malah mempersilahkan komisi pemberantah korupsi atau KPK memeriksa harta yang dimilikinya. Ia turut meminta pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan KPATK sekaligus memeriksa keuangan di perusahaannya. Alhamdulillah kalau gue santai aja, tak ada juga kebuka sendiri. Ibaratnya mau diperiksa KPK, KPATK, ngecek perusahaan gue, monggo silahkan ujar Rafi. Terlebih, Rafi turut mengundir sosok yang menuduhnya sebagai artis air. Ia mengatakan nantinya orang yang melempar tuduhan itu akan malu sendiri. Karena Rafi yakin dirinya tak terbukti sebagai artis air dalam kasus tersebut. Silahkan aja paling nanti yang lebih malu sendiri, paparnya. Setelah kebar beredar, ia pilih mencoba menelaa bahwa awal mula gosip namanya dikecang sebagai air artis mencuat. Aku sih mencoba menelaa aja ya kenapa digosipinya Rafi, lanjutnya. Rafi mengaku mengenal menantu dari repel alun yakni Jeremy Emmanuel Santoso. Namun ia membantah turut mengenal sosok mantan pecebat pajak itu, bener aku punya karyawan. Karyawan aku Jeremy, Jeremy itu bekerja di Rans, ngurusin trans basketball milik aku. Juga dia itu manajer basket tim Naslo, dia anaknya berprestasi. Dia punya istri, istrinya anaknya Rafael. Gara-gara berita itu semua teman-teman klien investor nelfanin aku, terang Rafi. Meski demikian hubungannya dengan Jeremy hanya sebatas sahabat sekali busukan kerja. Ia pun kini turut mendoakan supaya permasalahan keluarga Jeremy segera selesai. Intinya kalau aku buat Jeremy sahabat sebagai sahabat, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Tapi untuk Om Rafael ketemunya aja belum pernah kerangnya lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton